dan pemirsa suasana duka menyelimuti pemakaman jenasa Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaludin di kampung halamannya di Nagan Raya Aceh, Sabtu kemarin. Kiah keluarga meminta polisi segera mengungkap kematian Jamaludin. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenasa Jamaludin tiba di rumah duka di Desa Nigan, dan kecematan Senagan, Nagan Raya Aceh, Sabtu kemarin. Jenasa Jamaludin sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayang Karamedan, Sumatera Utara untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sebelum dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka, jenasa Jamaludin disolatkan di masjid setempat. Sejumlah kerabat dan keluarga ikut mengantarkan jenasa Jamaludin ke tempat peristirahatan terakhirnya. Istri almarhum Jamaludin sangat terpukul karena rencana untuk menunaikan ibadah umroh bulan ini sirna. Sebelumnya, Hakim sekaligus Humas, pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara, Jamaludin ditemukan tewas di dalam mobil di area kebun Kelapa Sawit di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat datang ke kantornya pada hari Jumat pagi. Kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan bukti guna mengungkap kasus ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, kasus seperti ini memang masih marak terjadi dan kadang-kadang masih menjadi teka-teki karena korban ditemukan di dalam kendaraannya. Di belakang jok mobil? Iya, tapi juga ini sebelum kejadian masih sempat beraktivitas di kantornya. Ini yang menjadi tentunya kita tunggu menjadi jawabannya dari pihak kepolisian untuk mengungkap kira-kira. Mungkin juga dari pihak keluarga mengetahui apa yang dilakukan korban sebelum kejadian tersebut.